Halo Coy, balik lagi bareng gue Niko Kali ini ada yang beda kan, soalnya si Hanif gak bisa ikutan Jadi gue berdua doang sama si Kapung Jadi ini tanggal 4, sesuatu yang berbeda nih Gak seperti biasanya kita ada di studio, tapi kali ini kita ada di jalan Kita mau ada ambil travel, jadi kita menang, menang travel dari Converse Yang rilisan Converse Fragment Moncler Sedikit cerita, jadi kemarin itu si Converse Indonesia ini baru pertama kali mengadakan raffle Itu buy online gitu loh, jadi biasanya sebelum-sebelumnya Kalau ada edisi collab, biasanya dia first come first serve Jadi yang dateng duluan, yaitu yang dapet duluan gitu loh Tapi kali ini berbeda, kali ini sistemnya menggunakan online Nanti kalian dapling website-nya, kalian bisa isi di situ Detailnya seperti nama, nomor identitas kalian Ukuran yang kalian mau, terus warnanya apa Nah setelah kalian isi, kalian bakal ada dapet email konfirmasi bahwa kalian sudah berhasil mengikuti raffle itu gitu loh Setelah itu nanti di tanggal 3-nya, apabila kalian menang, kalian bakal dapet email lagi gitu loh Bakal dapet email lagi yang mau beritahukan bahwa kalian itu menang raffle tersebut Nah kebetulan salah satu dari kita ada menang kemarin, ada dapet gitu Makanya akhirnya ini kita bikin sesuatu yang berbeda Kita sedikit kasih info gimana sih cara prosesnya dari awal sampai akhirnya nanti gitu Kita ini lagi OTW mau ke TKP gitu ya Sorry banget ya coy Jadi rencana kita tadi mau kasih unjung step terakhirnya Dari segi pas kita sampai ke store, apa yang mesti kita lakuin Itu tadinya kita ada rencana, kita mau kasih unjung ke kalian Tapi ternyata kita gak dikasih izin untuk ngambil video di sana gitu loh oleh pihak manajemen Sebenernya prosesnya itu cukup datang ke toko Kasih unjung email kalian yang didapet terakhir bahwa kalian itu menang raffle tersebut Setelah itu dia bakal minta juga identitas kalian, KTP atau SIM kalian harus tunjukin Setelah itu cukup bayar langsung sepatunya sejublah Rp1.999.000 Jadi stepnya hanya seperti itu sih untuk tahapan terakhir Akhirnya ngomongin sumpah bisa di dalam mobil lagi karena kita gak bisa shoot di situ gitu loh Ini kita bisa kasih unjung nih Ini buktinya bahwa tadi kita udah ambil kesana Ya, buktinya Nah, ini juga sepatunya Tuh Ya, sepatunya ya Sebenernya kita udah review konfer spagman Montclear ini Tapi kenapa kita coba untuk ikut travelnya Niat kita sih ingin kasih unjung ke kalian gitu loh Stepnya itu seperti apa sih mengikuti travel ini? Ini bener-bener pertama ya? Ya, karena dikonfer spagman itu bener-bener baru pertama Ya, menurut lo Bung kalau dari segi rilisnya ini kan kita udah terima nih Berarti dalam artian kita terima wujud fullnya Nah, bukan sepatunya doang kemarin kita hanya sampel kan karena kita gak tau dapet kemasannya kayak gimana ya kan Menurut lo gimana nih setelah dapet versi fullnya ini dari segi kemasannya? Kalau menurut gue ya, dengan harga segini nih kok ya? Ya, harga 1 2 juta ya, 1,999 ya? Harga segitu aja, kalau dapet boxnya yang kayak begini tuh biasa aja ya? Parah sih Jadi kayak 7 cheese biasa, Shay Iya, kaso banget sih Tapi tetap, itu Montclear, Montclear Harus bukan 7 cheese putih Tuh, cuma kenapa gitu loh? Berhubungan Hanif, gak ada aja nih, gue repot nih Dan akhirnya lu komen juga nih akhirnya nih ya Iya, dan Hanif sempet komen kayaknya bakalan boxnya hitam gitu loh Kenapa sih kok? Terus kelas fragment, Montclear lagi ketiba, Montclear lagi Rilisnya boxnya gak dibikin yang eksklusif lagi gitu loh Wah ini bener-bener Sayang banget sih Jadi kalau untuk kolektor yang bener-bener lu koleksi sepatu kan box itu kan kadang penting Salah satu pendukung Kalau kondisinya seperti kayak gini mah, aduh gue bilang Yang nilainya misalnya dari 9 bisa langsung drop jadi 7 coy gara-gara box Tapi ada juga kok yang misalkan cuma beli sepatu, tapi gak mikirin boxnya Iya, kalau memang dia bener-bener koleksi sejati lu cuma pingin fragment, Montclear-nya doang ya it's okay lah Dengan box seperti itu gitu sih Jadi kita sedikit kecewa dengan boxnya, kenapa boxnya seperti itu gitu Di level ini kalian ada yang dapet juga gak? Atau kalian dari luar kota, terus akhirnya memiliki kendala kalian Wah, gue luar kota nih, terus akhirnya gue ternyata menang, gimana gitu kelanjutannya Sedikit bisa kasih bocoran nih Jadi dari pihak Converse udah sepat ada obrolan mengenai Ternyata memang bener ada yang dari luar kota yang menang gitu loh Tapi mereka lagi pikirin gimana untuk yang nanti luar kota gitu loh Karena niatnya sebenarnya, level ini diperuntukkan hanya untuk Jakarta doang sebetulnya Tapi ya memang dibilang gak fair juga sih Walaupun udah dibikin online, lu ngapain online kalau ternyata cuma Jakarta doang gitu loh Menurut gue kayak gitu Paling kayak gitu untuk vlog kita kali ini Sorry ya kalau kita ada kurang-kurang, ada gak bisa kasih YouTube detailnya Karena kita tadi gak dapet akses gitu aja sih Oke, thank you ya coy buat semuanya yang udah nonton Terus support kita buat kedepannya Kasih-masukan kita harus bermanfaat lagi Terima kasih buat yang udah dukung Thank you